Gue baca di salah satu komentar yang di-appun tadi, alis kegemas itu bilang gini ya, elah cakep aja, enggak muka kayak kipas angin, ya gak pernah dibersihin satu abad gitu Nggak apa sih Jadi teman-teman posisinya itu pecis di depan MRT ya, stasiun MLT ini Jalan Sudiaman Nah ini MLT station, nah ini dia, apa sih kedai kopinya Ayo kita masuk Nah dia posisinya outdoor gini teman-teman Asik sih gambarnya Ini baru ya Kita nggak pernah lewat berarti Mas apa yang enak nih Yang kopinya ada kopi triple S, Kak, itu kopi spesial signature kita, ada tambahan perenis Itu krim cair batis Dia nanti ke susu, ini coklat Ini apa yang enak kak? Milk coklat Itu ta Satu Lipan Beligyak acity Peligyak Menyu 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 Ini yang apa sih? Espresso Halo semua Welcome back to our channel Fuji Sicilia Gue Sicilia Dan gue Fuji You work smart Sehat Hari ini kita kopi-kopi cantik nih ya Sil Hari ini gak makan siang Dan hari ini kita gak di sekitar Megakuningan Yeay Agak jauh Ini kita di Sampuna Strategic Square Itu di Sudirman Antara Sudirman dan Satrio ya temen-temen Gak jauh juga sih dari Megakuningan Nah kemarin tuh gak sengaja kita lihat ada satu kopi shop cantik Di depan, peces depan Stasiun MLT ya Jadi dia ini punyanya Sampuna juga Atau kerjasama gitu ya Kerjasama kayaknya Tapi dia tulis ya dari kopinya Sampuna Strategic Square Iya Nama brand kopinya sendiri itu Triple S Yang artinya Send something special Iya Iya Menurut gue Ini juga sama dengan Sampuna Strategic Square Oh iya bener-bener Karena sama kan Sebenernya banyak sih ini dia tulis Suka-suka saya mau buat kopinya untuk ini Ini banyak banget Cuman yang ada di blackboard-nya Blackboard-nya yang bener-nya Apa officialnya namanya apa tadi Send something special Send something special Send something special Iya Cute ya namanya Itu bener-bener sih Kita tuh kemarin agak Ini gak bu ya Sengaja ya Teng macet-macet Iya Ada yang lucu gitu Terus harus nih Karena tempatnya emang Bagus temen-temen Maksudnya ini ya Suasananya bagus ya Buat Instagramable deh pokoknya Paling tepat gitu deh Walaupun nyempil Jadi buat kalian yang misalnya Habis dari perjalanan dan Mokos Sampuna Strategic Nah Aus Mampir kesini Aku pesen kopi temen-temen Dia kopinya Kopi SSS Ini dia bilang Salah satu recommended-nya deh Isinya sih Kopi Gula Aren Sama Cream Special Cream Special-nya apa Gak dikasih tau Karena special Nih temen-temen Iya Apa satu lagi? Kita coba juga Eh tebalik loh Ini yang kopinya ya Yang ini Hojicha Hmm Jadi yang ini Hojicha Yang ini Coffee Coffee SS SS Iya Coffee SSS Coffee Gula Aren lah Pada dasarnya Hojicha tuh apa sih Bu? Hojicha itu Green Tea Roasted gitu loh Oh Green Tea tapi di Roasted Iya Dipanggang gitu kayaknya Jadi dia basicnya Green Tea Gimana Sisil mau coba Green Tea? Gak No thank you Kalo gue Biasalah gue Gak non coffee ya Temen-temen Gue bosan kan sebenernya Gue mau nyobain Coba yang coklat Coklat Coklatnya sendiri ada 3 macem deh tadi Dark coklat Milk coklat Sama peppermint coklat Iya Sisil nih pilih yang dark coklat Karena dia gak mau begitu manis Iya Kalo dark coklat kan biasa dark ice Oh iya kita mau mil Karena disini gak ada makan berat Iya bener Jadi disini cuman ngambil doang temen-temen Ini Tadaaa Apa? Sama sih Bakso ayam Kita pesen 2 bakso ayam Kita coba ini Aku coba Hojicha dulu Ah Penasahan banget sama yang ini Enak deh temen-temen Mungkin suasana ini juga lagi mendungnya Jadi dia adem banget Terus ada angin-angin gitu Oke lah Dan semuanya berterbangan sama temen Pulang sok rambut Pulang sok rambut kita Hahaha Kalo gue rasa ya Buya ini tuh Jadi dia ditempatkan untuk orang-orang yang pada Yang ini sih Yang habis naik MRT Iya Atau yang kerjanya disekitaran sini doang Nyebrang aja kayaknya harus ke ini ya Agak jauh gitu Iya betul Dia harus tempat penyebrangan Betul betul Iya kan Ini misalnya cuman yang untuk yang Disampurna strategic aja ya Kerja ya Karena studiumannya itu dia Di tengahnya ada pembatas jalan temen-temen Kayaknya agak susah dari gedung sebelah kesini Ini harus lewat lawangan MRT ya Iya Jadi dari sana kamu nyebrang lewat bawang Yang pada naik MRT Terus atau pejalan kaki Iya Sebenernya mampir kesini Atau yang memang kerja disini ya Iya Karena dia posisinya pecis di situ Nah kita sendiri tadi tuh gak berani bawa mobil Iya Karena takut pakenya susah Hahaha Jadi kita naik gokar ya Bu Hmm Turutnya pecis disitu temen-temen Kita tinggal nyebrang kesini udah deh Gimana ada coklatnya Sil Hmm Pahit gak? Enggak Terlalu manis tapi Enggak Hidup gue udah terlalu manis Hahaha Betul sedikit penyeimbang ya Betul sedikit penyeimbang Hahaha Kalau gue suka sih hojicanya Alomanya dapet lah Jadi kayak Kayak teh di Wousted gimana sih Hampir sama kayak apa? Apa ya? Enak nih pokoknya Enak ya? Kayak kacang hijau Hahaha Menang Kayak es kacang hijau Ini mau coba gak? Silahkan nih coba Bu Ini salah satu spesialnya nih temen-temen Oh dia bestsellernya ya? Ya bestsellernya Oh ini dia soalnya original Hmm Temen-temen ini gak sih Udah baca artikel baru yang Sekarang tuh lagi trending ya Bu ya Trending topik banget Tapi bukan di Twitter Trending topiknya tuh di Instagram Jadi dia tuh ngebahas tentang yang Predator gitu loh Woman Predator gitu Oh itu lagi wame banget Kebetulan Silah kemaren udah sempet Liat-liat ya baca-baca ya Iya Gue tuh sebenernya baru tau kemaren Ternyata Bu Bu dulu tau Jadi gue nge-share ke Bu Bu Dan Bu bilang Gue udah baca Sil gitu Jadi kayak Ya gue ketinggalan Cuman gue baca memang cuma sekilas Tapi udah liat oh ini ada apa nih orang ini gitu Nah Kebetulan Silah udah baca deh ya Gue sempet follow akun Instagramnya tuh Alice Kugemas Dia bukan orangnya ya temen-temen Bukan si Predator ini Tapi dia yang nge-share Yang kayak kasih attention buat kita Oh oke oke Untuk beware gitu loh Sama orang ini Mungkin dia juga kenal sama orang itu Dan dia itu nge-share itu Supaya perempuan-perempuan yang jadi korbannya tuh Speak up gitu loh Oh iya Jadi ini memang akun yang dibuat oleh seseorang Iya Yang mau share tentang masalah ini gitu ya Iya Oke Bahkan itu tuh Apa namanya Mereka kerjasama sama salah satu stasiun radio juga Terus ada di detik Udah pernah muncul di detik juga Oh iya Kayak gitu Itu banyak banget sih korbannya temen-temen Jadi dia itu beraksinya Itu udah lama banget Bu ternyata Sebelum ada Iya sebelum ada Tinder Dan Apikasi online lah ya Iya dating app Jadi mainnya itu kayak di Facebook Ya Facebook Twitter Pad Kayak gitu lah Nah semakin ada dating app Semakin lah dia licin Aksinya Jadi dia Intinya dia Di dating app itu dia Mendekati Calon korbannya Gue juga sebenernya gak tau ya temen-temen Mungkin kalo dari temen-temen itu Yang menonton video kita lebih Paham gitu Lebih Merti Boleh share di komen kali ya Kalo misalnya Baru semalam kemaren ya Gue pernah sama banget sama nih orang gitu Karena gue sempet Jujur gue sempet main dating app gitu kan Jadi kayak yang Aduh gue jadiin takut gitu Gue jadiin takut gitu Gue jadiin takut gitu I see Dia itu sebenernya Kalo gue bilang ganteng juga enggak Astaga ya Allah Gue baca di salah satu komentar Yang di akun tadi Alis kegemas itu Bilang gininya Elah cakep aja Enggak Muka kaya Kipas angin Ya gak pernah dibersihin satu abad Gakak sih Dari visit 3 Charming aja enggak Gue juga Ya ampun Kalo bisa ya Cewek kelopok-kelopok sama dia Tapi Akhirnya gue penasaran Apa sih yang dilihat dari cewek-cewek itu Nah itu gue juga penasaran Kalo mukanya gak sebuah apa-apa nih gitu Penasaran banget Ternyata Dari Dia Ngetarismen Perempuan sih Mayu lah ya bahasa ininya Iya Kalo salah satu bukti ya Kalo Kita cewek Biasanya Penampilan atau Itu Ya kita ngeliat juga ya Fisikal gitu Tapi Kadang-kadang Beda loh Kalo cowok itu Berdasarkan penelitian dan apa tuh Mereka tuh memang Mata dulu Mereka liat dulu Fisikal Kanya visual Kalo cewek tuh memang lebih Kalo gue denger sih Dipendengaran Jadi Kalo kita didengarin Dia ngomongnya Simpatik Ya Banyak yang Ya kan buktinya ini Penampilan biasa aja Tapi mungkin dia simpatik Apa Banyak itu yang jadi kolban Iya Sejujurnya gue juga Dulu pernah mengalami hal-hal yang Kayak gitu bu Jadi gue udah dimana Nggak mementingkan Penampilan 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 Memang basically Cewek lebih gitu sih still Iya kan Tapi Kalaupun gue Pada akhirnya Jatuh ke Predator Kayak gitu Gue cepet sadarnya gitu loh Temen-temen gue kayak Emang hindar gitu Jadi guys Temen-temen Mesti aware Ya Ya Menurut gue sih Date app itu Fine-fine aja Iya Tapi Kita sebagai Lupuan harus lebih aware Iya Nggak salah sih sebenernya Betul Kalau misalnya kita install dating app Apapun itu Menurut pengalaman pribadi itu Rata-rata Emang Jangan lah Hahaha Bahkan temen gue cowok sendiri ya Temen-temen ya Itu bilang Mereka main Tinder itu ya Cuman buat have fun aja Iya Ada juga kan Yang Maksud gue Jalan dan Ada ya Bahkan sampe nikah Cuman kalo pribadi saya mengatakan Itu adalah Jarum ditumpukan jerami Jarang dong berarti ya Jarang banget sih Ya mungkin ya Tapi ada mungkin ya Iya mungkin ada Jadi intinya temen-temen Kita harus aware lah ya Dengan aplikasi seperti itu Jangan udah percaya Soalnya Swing ya Kalau cewek tuh kayaknya Gampang Percaya gitu Bukan ngejudge Tapi cuma mau mengingatkan Mengingatkan lagi Bagus sih Ya udah kayak gini Jadi kita diingatkan lagi Mungkin bukan cuman dia loh Ya bener Perakunya Bener Oknumnya tuh bukan cuman dia Banyak mungkin di luar sana Cuman karena Ini ada yang berani speak up Jadi Terungkat lah gitu Nah mungkin buat kalian Yang Jadi salah satu korban Dari predator juga Dan bener-bener berani speak up ya Inilah sekarang Apa ya Memberanikan diri ya Iya Itu salah sih memang Ya mudah gitu Harus-harus Iya Kalau gak kayak gitu tuh Korbannya akan makseng banyak Temen-temen Dan ini yang Gue denger ya Yang gue baca Bukan gue denger Itu Akun sebelumnya banyak Nomor WA-nya banyak Gitu Oh Jadi dia memang udah pemain ya Maksud gue Udah Hilang gitu Terus dia mungkin ganti WA Ganti IG gitu Iya mungkin Nah Yang jadi concern Itu adalah Apa temen-temen Penyebaran penyakit seksual Itu loh Oh i see Nah Itu merugikan banget Buat temen-temen Cewek-cewek ya Terutama ya Gak ada yang bisa jaga diri Jaga diri kita gitu Orang lain tuh gak bisa Tapi kita sendiri Iya Kita sendiri Jadi kalau misalnya Ada yang mengalami hal yang selupa Better Kalian langsung Ini sih Speak up lah Walaupun sulit gitu ya Dan menurut gue Perlu juga ya Kita punya temen buat share ya Ya Kadang terus terang temen-temen Saling ingetin Mungkin hari ini gue yang Apa Lucin atau apa Terus temen ingetin gitu Mungkin someday dianya yang begitu Ya kita bisa ingetin Saling ingetin Sharing itu boleh lah Perlu ya Sama temen yang memang kita percaya ya Temen-temen Jadi kita gak laluin sendiri lah Kadang-kadang kita perlu Second opinion untuk nyadarin kita Ya gak sih Jadi kali ini gue yang nyadar Kali besok gue yang Ngaco gitu Kayak gitu kan Kalo menurut gue ya Itu tuh Kalo orang udah bucin Mau se Cisah bener Ya Jadi tuh ada beberapa case Yang gue baca Dari kasus yang Bisa diingetin ya Dia udah tau gitu Udah diingetin sama temennya Hati-hati loh Ini kayak gini gini Bahkan dia itu udah baca Kan itu sempet trending di twitter Apa udah Pokoknya udah Pokoknya udah Track recordnya tuh Jelek lah Nah itu udah diingetin sama temennya Dia bahkan sampe nanya Gitu Ke orangnya langsung Dia bilang Kamu lebih percaya mana Gitu Jadi dia tuh orangnya manipulatif Gitu Nah tapi karena dia saking cintanya Saking bucinnya Ya dia percaya aja Gitu loh sama Memang Memang Ngerti sih kalo misalnya perempuan tuh Lagi falling in love tuh susah banget Boleh diingetin Bener sih Itu bener banget kok Dia sasa milik berdua Terus yang jerat-jeratnya Kita kayaknya tutup gitu ya Ketutup Gak bisa lihat Dirational aja sih Iya Kalo Suka sama seseorang gitu Jangan Terlalu over lah ya Iya Maksudnya tetep Seimbang lah ya Antara Rasional Lama Perasaan gitu Susah juga ya Kalo perumahan itu ya Karena gue juga pernah bucin dulu Tapi gak apa-apa yang ngingetin Karena kadang bucin itu ada Banyak ruginya juga Iya Jadi sebelum terjebak kesana Cepet-cepet mici lagi Lasional lagi Lasional lagi Yang Yang di Ambil pelajaran dari Kasus ini adalah Kalian itu Harus lebih berhati-hati Dalam mengenal seseorang Sebelum kalian itu Menjalani hubungan dengan orang itu Kalian tuh harus tahu tuh Dia Sebelum menjadi bucin gitu ya Dengan orang itu Terlalu baik Cek dulu Stoking Stoking Gak apa-apa kok Tengah-tengah Sumpah Gak dosa Better kalian stoking Daripada Pada akhirnya Kalian akan Menyesal Jadi Misalnya Stoking dosa Gak ada aplikasi Stoking Tapi juga jangan Over Nanti itu Gak sehat Gak sehat Gak sehat Seimbang aja Seimbang lah pokoknya Pokoknya harus tahu Backgroundnya dia apa Intinya sebelum kalian jadi kayak Mendedikasikan hidup kalian Apa Semuanya Terpatok sama orang itu Menjadi bucin Dan ternyata Begitu lebih baik Dicek-cek dulu deh Lata belakang apa segala macem lah ya Karena banyak korbannya itu Yang Beberapa sih Kalau yang gue baca itu Tertular gitu loh temen-temen Dan mereka itu juga Kerugian itu Gak hanya dari Psikis ya bu ya Dari material Tapi fisik juga dia Jadi ketularan penyakit gitu ya Ini so use loh temen-temen Kalau soal penyakit ya Kita gak tahu Dan traumanya sih Temen-temen Karena dia tuh orangnya Gue baca ya bu Itu orangnya manipulatif Terus pinter Memainkan kata-kata Iya makanya Dan itu tuh kelemahan Perempuan ya Makanya yang gue bilang Kalau kita tuh Dari pendengaran waktu dulu Berkata-kata baik Dan playing victim Oke Gue rasa itu emang Harus Memang Pergi ke Sakit ya Harus berobat ya Yaudah sih Gitu aja temen-temen Kalau gue salah serah kata ya Mohon dikoreksi Boleh dikoreksi ya Kita cuma sharing informasi Kalau misalnya ada Boleh tambahin di komen Temen-temen ya Iya Semoga informasi Yang kita tahu Ini yang kita baca Cuma sekedar yang itu Bisa memberikan Kalian mungkin Setelah lihat video ini Belum tahu kasusnya Bisa riset lagi ya Iya Intinya kita mau kasih reminder Iya Mungkin gak orangnya Seperti lu bilang Gak cuma dia Mungkin banyak yang lain Iya Jangan sampai ada Oknum Atau korban Lagi Betul Gitu Yaudah kita Udah waktunya pulang deh Bo kayaknya Ujung satu gak berasa ya Temen-temen Dan udah abis nih Sisul udah abis belum? Belum sih Sebentar Kita pamit ya temen-temen Terus support channel kita Dengan cara Like Comment Share And Subscribe Jangan lupa nyalain Tombol lonceng Thanks for watching Thank you Bye